Intro Kalau teman-teman lihat, ini such a feast Hidangan Italian Sunday Brunch Sudah banyak ya? Harus ya, harus nyobain semua Karena ini katanya signature dishes dari Italian Sunday Brunch Dan tentunya teman-teman bisa nikmati menu-menu istimewa ini Di Alto Restaurant & Bar di Four Seasons Hotel Jakarta Yang anda bisa nikmati Sunday of course Jam 3 sampe dengan jam 5 Istimewa di Brunch with Dave kita akan menyambut Dan merayakan pertemanan dari cewek-cewek kece ini Manda Liana Wulagurino Hai Kita buka dengan bersulang untuk this beautiful friendship Untuk kita semua, cheers Harus lihat masa dong Cheers Nggak mau itu kan? Tau kan? Tau nggak boleh, nggak enak itu Cheers everyone Kamu lihat mata gue Takut Takut Enak loh Ini beda-beda rasa kita ya Sesuai karakter masing-masing Aku cherry, kamu strawberry Acrelechi Lemon Lemon apa nih? Ya 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 menarik menarik Shall we eat? Shall we eat? Ya kita makan ya Ini bingung dimulai dari mana ya? Nah Semuanya enaknya ini bener-bener Kita mulai dari yang unlimited dulu Ini menarik foie gras Rupanya kalau Sunday Brunch disini Ini unlimited Ini unlimited Would you like to try one? Ya, tentu Nah Sama sebelah gue nih Matanya udah ga goyang Tidak 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 Tadi gue udah gini, kok pas-pasan banget ya empat Ternyata unlimited Ini gitu ya Mungkin nanti kita minta layak Bisa lagi Kalau memang ingin kak Tapi Saya pesan ya Ini kayaknya Hebat Banyak-banyak Yuk dicicipi dulu Tuh Ya Foagra Foagra-nya Karena kita pengen sambil ngobrol Tapi pengen dicipi dulu dong Ini enaknya Sangat bagus Hmm Mmm Anak banget Ya Ya Tidak Tidak Formal Yang terlambat Ini suka banget Sama seafood Seafoagra-nya itu Itu juga fresh Walaupun kita jauh dari laut Tapi ini super fresh Jadi terbangkan langsung Langsung dilemparkan Dilemparkan dari nelayannya Langsung Dan bisa Melayannya yang nantri langsung Enaknya Melayannya yang nantri langsung Ini semua menu-nya, oke. Satu hub lagi, baru kita mulai ngobrol ya. Karena kita pengen membuka obrolan kita ini dengan pertanyaan mengenai persahabatan. Awalnya kalian kenalan terus bisa menjadi... Abis sambil ngobrol boleh makan yang lain? Gak nanya, kan tadi katanya. Abis bilangnya satu hub lagi, kita akan ngobrol. Eke. Oh, oke. Kok mau mulai dari mana? Aku suka ini. Sebenarnya, aku mau mencoba sedikit segalanya. Oke. Dikit, 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 dikit gitu. Aku suka dapet tamu yang appetite-nya sebesar aku. Kamu mengundang kita di waktu yang... Tepat ya? Waktu untuk lunch. Lunch, ya kan? Penyakutan diner. Penyakutan diner. Penyakutan diner. Penyakutan diner. Sok aku mau mulai dari mana? Aku mau mulai dari sini nih. Jadi aku tuh diajarin sama yang aku kalau diundang, Semuanya harus dicicipin. Diukur perutnya tuh kuatnya segimana. Ambilnya segimana, sedikit-sedikit-sedikit. Tapi semua dicicipin itu artinya menghormati orang yang mempersiapkan. Betul. Ini aku baca ini ya menu-nya ya. Biar teman-teman bisa lihat ya. Ada Spaghetti Carbonara, Fusili Mushroom, Spaghetti Fomole Aglio Olio, Red Sniper dengan Aqua Pazza, Beleto Altepe. Dan juga rola tadi. Polo. Polo. Itu terakhir itu berapa? Ada travel risotto. Nanti akan masuk travel risotto. Belum ya, belum masuk ya. Masih di dapur dia. Kayaknya travel risotto special banget gitu ya. Iya, itu juga kayaknya harus tuh ya. Tuh, oke. Rasinya kayaknya juga menarik ya. Sekejap ya. Sekejap ya. Pegunungan dari... Pegunungan apa gitu. Kita berdua ya, Dave. Iya dong, saya. Sharing is caring. Sharing is caring. Tuh, ya. Kalo Wulan aku udah pernah ngobrol untuk brunch with Dave. Tapi dengan Amanda sama Yana ya. Ini baru pertama kali. Iya, bener. Iya. Ini baru pertama kali. Masa sih takut sama gue? Takut ditanyain anak-anak gitu ya. Bercanda-bercanda. Gue tuh pernah disuruhnya ngejagain tas emak lu loh di event. Aduh, mana? Mas Ken, suara kan ada pernah... Ada story ya sama gue. Iya, gue lagi nonton. Fashion show-nya Mas Bian ya kalo gak sih. Ini yang tercinta. Atau gak tau gak apa? Hah? Ini yang tercinta. Gak tau gak kacamata saya hilang. Ini fashion show. Iya, gue tuh lagi mau pipi. Segini, eh mau kemana kamu? Mau ke toilet? Pegangin dulu tangan. Gue disini mencogain bikinnya, Nek. Gue pegangin gitu. Ada bikin 15 menit. Nek, 30 menit gue nungguin. Iya, beneran. Karena mau ditinggal juga. Gila tersiru. Jadi mau jinjing-jinjing ternas males panjang event. Ini oke lah. Emayan. Emayan buat menter-menter. Aduh. Kalian temen-temen gimana ceritanya sih? Ini si kembar bisa bertemu dengan mulai. Coba dulu mau cerita. Aduh dulu dong susah. Jadi itu awal banget. Awal banget. Awal banget. Awal banget dari orang tua kita. Lu ngasal? Iya. Iya, soalnya baru. Iya bener-bener ya. Kita belum tau. Kita baru taunya setelah kita. Tapi ternyata mereka udah kenal kan mama papa kuliah di London. Kuliahnya di London. Papanya Wulan juga. Makanya Wulan lahir di London. Aku manda lahir di London. Aku pagi. Karena orang tuanya lagi kuliah ketemu terus nikah disitu. Oh. Dan kebetulan emang kenal. Ya kan? Oke terus udah dong. Jakarta kehidupan. Mulai awalnya gimana sih kisah kita? Kisah cindam. Pertama dia kontak cindamal. Masa SMP Zambal. SMP Zambal. SMP Zambal. Enggak kenal. Tapi tau. Karena gak boleh cuma di P.I. Mall. Udah. Udah paling tau. Ulan P.I gitu kan. Ulan P.I. Tiba-tiba ada salah satu cowok nak serulan sahabat kita. Gue boleh sebut nama kan sih? Seharusnya gue disuruh jemput-jemput. Tapi ya belum deket ya. Ya pokoknya nih ada nih. Cewek cantik dia pemain film Pondok Indah waktu itu. Tapi nadanya gilak banget. Tadi udah temennya gue. Aku udah menginggal lah. Kayak lo dilihat lo becari. Ya, ya. Tapi baik banget ngejagain cucunya. Ya, loh. Terus udah abis itu ya kenal-kenal. Terus kita pulang. Aku udah kuliah. Kuliahnya beda-beda. Aku di Belanda. Ulan di Inggris. Tiba-tiba pulang-pulang. Aku inget banget tuh. Ada yang ngerti. Eh, ada undangan ulang tahunnya ulang guritnya di mana house? Mana. Udah kita. Udah diundang. Tapi gue bener-bener tetap-tetap. Jadi kayaknya tau-tauan aja. Jadi tuh. Ulang tahun ke-21. Ya. Aku tuh. Apa namanya. Ulang tahun tuh gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Cepatian yang spesial. Oh iya benern. Itu tuh lu denger dong nggung-nungnya. Ya bener. Umur 21, baru cerah pula. Iya. Padahal gue tadi nunggu dia titik, gue nunggu dia. Udah di December 21, sama Ati lah. Bener, karena ternyata. Udah di Cerah. Lagi sumpah kan, belum ke kepalu. Belum ke kepalu ya. Terus ulang tahun. Jadi kan mungkin sedikit depresi kali ya. Ya. Jadi gak pernah ulang tahun dirayain. Lagi begitu keadaan. Ya aku mau rayain. Kamu tuh prestasi sangat muda belia ya, 21 orang masih bingung kuliah dimana Kamu jangan begitu, banyak yang lain Ini cerita lagi.. Seperti hanya aku seorang Nah kebetulan kan emang sahabat-sahabat kita itu PR di seorang ini Mana itu semua, satu Jakarta, temen-temen deket Jadi kayaknya temen gue juga kasihan sama hidup gue gitu kan Lu mana house tuh kak Mana house? Ya mana lu udah ada endorse belum? Belum Masa manajernya Fanny? Fanny apa Cecil? Ya gitu lah Ya udah lu rayain disini Apa namanya Yang perlu gue bayar cuma segini Pokoknya free flow alkohol Free flow makanan Wipe party Terus gue undang temen-temen yang gue tau Terus si PRnya gue ini Gue boleh undangin juga gak? Tapi lu undangin yang gue kenal juga Iya yang lo kenal Tapi gue undangin satu Jakarta Jadi satu Jakarta waktu itu ada disitu Dan ada yang gak gue kenal juga Ini gak gue undangin Kayaknya ini gue bayar Aku banyak banget ya Full ya kan Dengan semua white party itu Dan itu kita lagi pulang dari Belanda Gue baru pulang tuh Nah disisu Mulai kan kenal Akrap Tapi belum akrap banget Akrap bangetnya Dia dan dia memiliki Pacaran ada kakak kalau gak usah akannya Sempat mengalami Di dunia tersebutin Itu gak usah disebutin Itu gak usah disebutin Gak enak Tapi sebenernya gak apa-apa juga orang apa-apa Semuanya selesai kuliah semua Nah itu bertemu lah gengku Kayaknya udah lengkap manda yang cinta Aku makan aja Game cahaya-cewek itu Game cahaya-cewek itu putus semua tiba-tiba ya Sama cowok-cowoknya ini Akhirnya cowok-cowoknya goodbye Si cahaya-cewek ini malah jadi Deket banget Deket banget Sebenernya yang berbiasa cowok-cowok itu ya Dan putusnya kita Jadi sebenernya kalo Putus bisa rame-rame loh menular pada saat itu Jadi andaikan kita putus Kalian gak akan jadi ikrim gitu Padahal kalau berdua pacaran itu kita gak Biasanya halo-halo tapi Udah mulai deket tapi Oh iya ada bulan kadang ada cowok Tetap ada batasan Ini Tugas negara Menemani pacar Tunggul bersama temen-temennya Temen-temennya pun bawa Pacar masing-masing Pacar masing-masing jadi kenal Terus semua bebarengan Kita jadi kayak solid Mari kita perang Girl power Jadi kalo kan temu geng kita waktu itu Serem ya Si girl power-girl power ini Nah dari situ Kan temen banyak nih rame-rame tuh Itu sempet arisan 40 orang Jangan gitu Dari sempat itu Nah dari itu itu semua Tapi kemudian mengkerucut dalam arti gini Siapa yang cocok hanya bersahabat saja Siapa yang akhirnya mau kerjasama lebih Ada yang Kolek bikin apa Ada yang berbisnis bareng Ada yang hanya bersahabat aja gitu Nah kebetulan aku sama Dayana akhirnya Cocok kan ngobrol gitu Kita visi-misinya kok Walaupun karakter kita berbeda Apa gitu Mulai kita selain bersahabat itu Akhirnya kita mulai bisnis pertama bareng kita Bisnis pertama kita Dan bikin Yang makin mendekatkan Dan mengenal karakter satu sama lain juga Oh justru karena punya bisnis bareng itu Tambah deket lagi Dan saling mengenal karakter satu sama lain Kita ada bisnis dengan temen-temen aja Gak pernah bekerja gitu Tapi akhirnya mengenal Kok walaupun kita karakternya beda banget Tapi kita cocok ya sama-sama suka kerja Terus visinya Enak deh cara ngobrolnya gitu ya akhirnya Dan kita pernah ngerasain Saat kita susah Itu disitu kita tahu Oke kita tipe orang yang pada saat susah Kita gak ninggalin each other Kita gak cuci tanah Disitu akhirnya gak cuci tanah Kersarangnya udah disitu Dan saling menguatkan Kita pernah berada di titik yang bener-bener Bingungan Kita mesti apalagi Kita bikin film I am Hope Pokoknya di tengah-tengah syuting Kasihnya uangnya gak ada Ini di tengah-tengah syuting Produksi sedang berlanjut Sedang berlangsung Ini kita pertama kali produce film Lu cahaya-cewa berani banget Sponsor ada Tapi kan kadang-kadang turunnya bukan pada saat Itu dan ya udah di perlu Atau kadang-kadang suka melenceng Dari tangan gitu Dan itu biasa Tetapi ya namanya kita masih belajar Kita juga kebingungan gitu kan Dan ada ancaman syuting akan diberhentikan gitu kan Kalau uang tidak turun gitu Terus apa namanya Terus kita pikir kalau sampai diberhentikan Terus kita rearrange ulang Itu akan nambah kos Bingung lah gitu Akhirnya ada satu dan Satu hal yang kita Setujui bersama Yang sedikit ekstrim gak usah diceritain Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan uang itu Apa yang kita lakukan bersama Kok gadaikan dijernya Ibaratnya 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 Arti hirapan kali ya Dan dimana ada kemauan ada jalan Berarti kan kita pengen positif Oh disitu kalian Ya dan ternyata diantara kita bertiga Gak ada yang panik atau salik Nyalahin atau apa-apa Kan ada yang Towards that goal Sedangkan Gak ada hal sama sekali Udah kayak Gak ada blaming each other Karena kita udah pernah partner Teman-teman kita yang lain Bisa aja kita belum boleh caranya Gara-gara bisa aja gitu Cara berjuang maaf Kalau namanya lagi emosi Panik gitu kan Tapi enggak kita duduk Oke Apa yang mau kita lakukan gitu Terus nanti kalau ini Ini berarti keputusan bersama ya Kalau misalnya Something happens Dari keputusan ini Kita tanggung bersama Dan kita udah berkali-kali Mengalami hal seperti ini Dan bener-bener kita tanggung bersama Itu awal tuh Dan akhirnya selesai masalahnya Kita punya pengalaman-pengalaman yang Kita tanggung bersama gini-gini Tapi at the end Pada saat itu terjadi Orangnya menghilang Ya cuci tangan Atau kabur banyak Atau blaming Nah itu tidak terjadi sama Berarti benar apa yang dibilang Sama old adage yang If you want to test How hard How deep your friendship Iya Iya Harus susah bareng Iya Iya Lu harus Harus Structuring bareng Itu yang kita kan rasa Lepas jaya-jaya Semuanya kan Semuanya kan Pasti deket Katanya kan To know someone well Kau harus mengalami Gak travel aja Gak travel aja Gak travel aja Gak travel aja Cuman itu kan kebiasaan Tapi yang harus mengalami sesuatu yang Beda bahasa Inggrisnya kalo lulusan London Tadi itu ya agak Gak lain Ada bekong Ada itu Ada Ada Lahirnya 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 Coba-coba Coba-coba Gak bisa Kalau gitu aku pengen ini dong minta kalian Satu sama lain mendeskripsikan kepribadian Each other yang on top of your mind gitu Ya Terserah siapa aja Kalau aku mendeskripsikan Wulan Diluarnya dia keras Terlihat keras tapi Hatinya lembut banget Dia sebenarnya penyayang Bisa jaga rahasia banget Setia Sangat setia Sebetulnya Setia 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 Separuh Setia Setia Betul Kenapa ya? Betul sih, diteman, dikeluar Dibalik rambut tebal Dibalik rambut yang gini Haksin dibalik itu Lampai gak jadi mau ambil rambut Sinonim-sinonim itu ya Apakah aku perlu mendeskripsikan kamu? Apakah aku perlu mendeskripsikan kamu? Enggak kan? Aku kayak gini aja Manda mendeskripsikan aku Ya kan aku mendeskripsikan Mereka kembaran udah enek kali sebenernya Iya, iya. Lu yang mendeskripsikan mereka Coba gimana non? Jadi mandayana itu serupa Tapi tak sama Kamu sama Kembar ini Suaranya sama Suaranya sama Tapi mandayana itu sebenernya Kembaran itu juga saling mengisi satu sama lain Karena Kalian berdua saling mengisi Atau aja Kalau misalnya aku lagi kerja gitu Makanya udah tau Kalau manda tuh Karakternya begini Yana begini Dan mereka itu Apa namanya Mengisi ruang-ruang yang Ini masing-masing gitu Terus nanti kita saling membantu Jadi kalau Yana itu Diantara kita bertiga Dia paling bijaksana Nah kalau tadi kan katanya aku kelihatannya keras lebih dalam lembut Yana itu orang yang begitu lembut Begitu sabar, bijaksana Tapi lu jangan colek dia Kalau dia udah Sakit hati Saking mungkin Saking setianya Saking bijaksananya Saking baiknya Saking lembutnya Iya bener ya Dia berharap Bukan berharap ya Semua orang sama gitu ya Tapi begitu ada orang yang menyalahgunakan itu Sakit hatinya jadikan berapa gitu Karena dia Bener banget Lu kadang-kadang kayak Ya, gausah sampai segitanya Kecewa gitu Karena dia terlalu kasih lebih ya Karena dia yang terlalu kasih lebih ya Iya Dia tipe orang yang kasih 100 Berarti I expect 100 juga Iya itu tuh ga boleh kan Iya Gak expectation ya gue Kalau Amanda Iya Dia punya takut yang Partnering gerai gue Dia tahan banti Kenapa gue bilang bijaksana sih kayak Amanda Tahan banti Menurut aku dia tahan banti Untung penyimpan dan menahan semuanya sendiri Yaitu ya Allah Oh gini aja ga tahu tuh Enggak, jadi dia ga mau Dia ga mau bikin orang Susah Pikirin Kebanyakan mikirin orang Ada beban mikirin dia gitu Tapi mungkin kalau ke aku sama Yana Mungkin lambat laun akan berbeda Karena kan kita selalu bersama bertiga Jadi mau ga mau ya Dia harus menumpahkan sesuatu Tapi Banyak hal yang dia simpen sendiri Karena dia ga mau orang Terbebani dengan Apa yang dia rasakan Jadi dia tuh Mau semua orang happy Iya, mempunyai orang lain Gila bener-bener gila Gila bener-bener gila Tidak sedih Sebenernya mereka berbanyakan Mereka berbanyakan Jadi kadang-kadang diantara bertiga Untung ada aku 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 bad cop-nya Dia bilang, gue tuh sebagi Gak usah deh Nen Gila selesai Dia buffer dia Gila bener-bener gila Itu tadi Kita saling melengkapi Dan ada yang Karakternya Wulan Akhirnya aku pelajari Yang positif Yang gue juga harus ada gitunya Dalam hidup Mungkin sebaliknya gitu Ya itu Pengen tau Apa dari Wulan yang kamu pelajari Siapa tau kita juga Pemirsa-nya Branswiti Bisa belajar Apapun Kalau Wulan Tadi sama Amanda Udah di describe semua Tapi kalau aku bilang Itu perempuan yang sangat kuat Dan very very principle Dia stick to her principle Terus Ya tegas orangnya Kalau aku dan Amanda Mungkin kan ada Ingin pleasing othersnya Dan lain-lain Akhirnya sering menempatkan diri Di situasi yang susah sendiri Dan akhirnya In life ya You have to Just be lurus aja Gitu kan Emang kadang-kadang Gak gampang bagi orang lain Mungkin menerimanya Tapi ya deep inside Dia bener-bener Ya stick to her principle Bukan musuh ya Tapi Gak banyak orang yang bisa denger Sesuatu yang frontal Sesuatu yang jujur Di pertemanan sama di bisnis Makanya kita kayak Ya kadang-kadang Aduh Wulan kenapa sih Kita terlalu Tapi ternyata Itu perlu Belajar dari Wulan Gak boleh lo terlalu Gampang percaya orang Terlalu open Ada buffer-buffernya juga Gitu ya Itu sih kali ya Kita melengkapi banget Ya tapi ya orang harus Mengenal Wulan dulu kali ya Kalau dari outward Satu cara dia menghadapi Orang pikirnya gila nih Orang keras banget Atau difficult person Tapi once you get to know Dia sangat Ya itu yang tadi Manda bilang Kind hearted person Dan apa adanya Ya Apa adanya banget Dan itu Aku pikir Traits yang perlu dirayakan Sebagai perempuan ya Perempuan yang tegas Dan mau Apa yang dia mau Itu kan penting banget Supaya Abis perempuan gak selalu Menjadi objek Dan selalu direndahkan gitu ya Harus Ada perempuan-perempuan tangguh Kayak yay Ya kalau banget Dia sangat bagus Gue jadi sedikit A very good mother Dia akan melakukan apa-apa Untuk anak-anaknya Itu gue baru liat kayak nyokap gue Karena gue liat lagi di dia Gue bilang ini Anak gue gak boleh susah Anak gue harus mendapet semuanya Kayak waktu gue kecil ya Ini nyokap gue yang gue belain Kayaknya gue akan belain Apapun gue gak boleh Apapun yang terjadi dengan gue Apakah itu Divorce atau apa ya Anak gue akan Sama nih sama anak-anak lain Dia gak akan ngerasain Gak punya ibaratnya misalnya gitu ya Walaupun kita masih tapi susah Atau apa ya Pokoknya lo akan sama dengan orang-orang Nah itu aku liat di diri Wulan Dia kerja keras berjuang ya Untuk anak-anak Semua ibu kayak gitu kok Oh Anak-anak Tapi ini kan yang langsung kita Itu ya Kita witness langsung Mereka liat sendiri Ya abis kalau udah punya anak Mau ngapain lagi Maksudnya kita punya cita-cita sendiri Untuk diri kita sendiri Pasti kan walaupun kita udah punya anak Maksudnya udah punya anak Kita masih punya cita-cita Masih punya dream gitu Tapi Kita gak bisa kayak Hanya buat diri kita sendiri Memang itu semua Dream kita itu Kalaupun itu tercapai Dia yang menikmati mereka juga Gitu kan Kalo gitu pengen bahas ini deh Sama-sama sudah menikah Sama-sama punya anak ya Anak-anak sama-sama sudah besar juga Bicara mengenai dream Sebagai perempuan dan sebagai ibu Banyak perempuan yang Menunda gitu ya Mimpi dan kehidupannya dia Ntar deh I need to postpone my life Urus keluarga Urus anak Ntar begitu anak-anak At a certain age of life Gue bisa nih mulai kembali Merengkuh mimpi gue Ya Kalo kalian bertiga ada gak? Begitu juga Kalo emang dia apa? Kalo gue ada dulu Waktu pertama kali punya anak Ada Kalo gue ngeliat Tapi kan aku memang Mungkin udah ngeliat ibu Yang pekerja dan nenek Emang tipe nya suka kerja Gitu anak Itu sempet tuh Aku ada agak yang gampang Kalo misalnya ngeliat Orang tua yang jemput anaknya Setiap hari Atau spend time Sama anaknya 24-7 Dan aku punya nenek yang Sangat wanita Yang keibuan gitu Dia bilang Kamu jangan spend sama anak kamu Nenek waktu cepat berlalu Cuman aduh aku di dalam kebingungan itu Nah untungnya suami sama Mamaku bilang Gak do whatever makes you happy Ya you can balance it Karena kalo kamu Nanti Oh kesini Karena harus You will lose your personality And identity Dan akhirnya Aku mencoba Untuk bisa balance itu Dan alhamdulillah Dapet dukungan dari Suami dan keluarga Jadi ya Ya sampe sekarang masih ada lah Kayak Aduh gimana nih gue Caranya atur waktu sama anak gue gitu Tapi ya aku baru selesai bisa It's a privilege gak Semua perempuan bisa Bisa melakukan itu Setuju gak sih Iya Sebenernya aku sama sih sama Yana Yana beruntung punya suami Seperti Kak Fatah Aku bilang Karena mendukung Untuk Yana Masih mengwujudkan mimpi-mimpi Kan kadang kita Kalo gak ada support itu Yang kita suka bingung kan Iya Nah kalo kebetulan Kalo saya janda ya Jadi saya Saya mencoba diri sendiri Nah jadi Tapi memang dari awal Kayak waktu aku masih bersuami Suamiku juga tau Pribadi Wulan ini Utuh pada saat Dia bekerja Energi dia tuh Dia dapet di keramaian Beda lagi dengan dia Dia mendapat Energi mungkin Di hal apa gitu Jadi Aku gak berkarya Itu tuh Bisa bikin aku stress Jadi bukan Yang lain-lain Kalo aku gak ada karya Itu aku malu banget gitu Bener-bener malu semalu itu Dan bisa depresi gitu kan Misalnya udah lama filmnya gak Kalo udah situ-situ film gak Itu aku bener-bener stress Banget gitu Jadi that's why Aku maintain semuanya Sebaik mungkin Dan terus belajar Adalah untuk itu gitu Oke Jadi dari awal Memang Aku juga bilang sama anak-anak aku Hei, kita tuh Semua punya garis hidup masing-masing gitu Yang paling utama adalah Kita tuh gak untuk diri kita sendiri Tapi kita juga buat banyak orang Tetapi yang utama juga diri sendiri Kita harus happy gitu Jadi Makanya anak-anak aku tuh Aku lepas Mau jadi apa Gak ada yang Kalo aturan dibimbing dan Dijagain gitu Karena kan anak kan suka kayak Bosenan atau apa gitu Berubah-berubah gitu Tetapi mereka punya pilihan masing-masing Tidak ada pemaksaan harus less ini Dari aku What do you like? What do you wanna do? What do you wanna be? Itu aku tanyakan ke mereka Dan semua yang dilakukan Kecuali satu dia ada yang aku paksa Piano harus Piano harus Karena Kalo bisa sih Maksanya gue hari ini Masih maksa Masih dia ngomelin Karena pada saat Pandemi kemarin Kita terpuru Apa yang bisa kita lakukan Untuk Menghibur diri kita Untuk healing musik kan Pada saat kita bisa Ya sebenernya dengerin musik Itu sambil aku lihat Dan aku menyesal Aku gak bisa main piano Jadi Karena dulu bolos terus Soalnya Maen piano dia dipadok ini Nah jadi aku tetep Bekerja mengejar cita-cita Aku sama seperti Yana Tetapi Balanced Gimana caranya Jadi diatur aja gitu Tapi gak bisa di postpone satu gitu Fokus ke anak dulu Nanti anak udah gede Gue balik ke karir Orang punya pilihan masing-masing Orang bisa Orang punya Maksudnya Maksudnya orang Hanya dia yang tahu Gimana bisa mengatur Yang paling baik Untuk hidupnya Kalau aku begitu Karena kalau misalnya Aku harus ngurus anak aja Gitu Kemudian di bulan Aku akan stress juga Ngurus anaknya juga Jadi gak bener dan fokus Sekarang orang Lan Maksudnya ini bukan sombong ya Lan lu kan Bukan sibuk banget Tapi kamu sangat close Dengan anaknya Dan kamu masih melakukannya Dengan anaknya Bagaimana kamu berharga Gitu Maksudnya gimana gitu Ya memang itu Learning by doing Dari waktu yang panjang Untuk Gak selalu bisa mulus juga Kadang-kadang nanti Lebih fokus ke pekerjaan Anak Anak terbongkalai Anak terbongkalai Ada gitu-gitu juga Ada Tidak dan berikan lah ya Gimana kalau kita break dulu Supaya kita cicipi makanan yang lain Berarti kita kembali lagi Ini boleh rakus ya Ini boleh rakus ya Ini boleh rakus ya Tadi manis Sekarang makan Let's get wild Yeay Ini ralat sedikit ya Rupanya Sunday brunchnya itu Jamnya saya kurang tepat Jam 12 sampai dengan jam 3 Kalau teman-teman ingin menikmati Menu-menu yang anda saksikan Di brunch with day kali ini You datang mampir ke Alto Siapkan perut kosong Karena Oh my Enak banget Enak banget nih Semuanya enak Oh my Tersisa obrolan kita tadi Rupanya dengan mandat sedikit berbeda Ternyata ya aku berbeda Ya Kalau di mandat gimana ceritanya Apa yang beda tuh man Oke Jadi kalau Yana dan Mulan kan memang udah punya Anak Udah menikah Nah aku justru Contoh si wanita yang menunda itu Aku baru nikah umur 40 Which is 4 tahun yang lalu Iya Dan itu karena mungkin Tanpa lo sadari awalnya Tanpa gue sadari Dan ya Soalnya kita gak bisa Sekarang Ya Sekarang self-aware Karena jangan-jangan gara-gara ini Iya Gara-gara itu Orang tua gue sama Yana kan bercerai Nah mungkin Ehm Ke anak kan berbeda-beda ya Gitu Efanya Yana Yang kayak Fairytale itu ada Dia justru kayak Masa pala pengen membuktiin Mbak Love itu ada Iya Gue juga ngeliat dia Mbak Fafat 3 C-C-P Emang fairytale banget Dan gue Ehm Kayak Untuk perkawinan gue takut Kabur Gue pernah Di umur yang seharusnya sama Setelah 1,2,3 Dia langsung di lamar Di umur Gue akan sama Gue umur 30 kan Ya kan 29-28 Beda saat yang ngelamar Gue bener-bener kabur Iya Nangis 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 Kamu happy gak waktu kamu di lamar Iya Artinya apa Yang lamar Pacar gue sendiri Yang lamar Dan caranya lama They're happy Tapi ketika ada kata-kata Bukan monster yang ngelamar Bukan some random guy Iya Mereka ada pacar yang lama Iya Itu kan kita takut Iya Tapi begitu di lamar Dia malah Sampai emang Sampai nyokap gue Kamu nangis kenapa Happy Maksudnya ini nangis terakhir Iya nyokap gue nanya ini nangis terakhir Happy atau aku Iya gue gak tau Iya Cincinnya padahal bagus loh Wih Hahaha Alak-alak kipu doku Alak-alak kipu doku Alak-alak kipu doku Kisah di balik Hahaha Kita tuh Duh udah cincin Hahaha Dan di lamarnya depan kita semua All the best Iya Sedih banget Oh My car Ia Burden Iya Burden banget itu dia juga Hahaha Tapi gue udah Dia udah pangis Tapi gue udah piangin Pas liat bukanya Aduh ini Aduh ini bakalan Iya kan tapi Waduh saat itu Tapi berarti banget Pempatah kalo semua Tapi setengah besoknya Pada waktunya Just imagine kalo manden Yang itu Aku gak pikir itu akan terakhir Karena traumanya manden masih mendalam Gimana cara mendalam kan Rumah tangga Aku juga ini dua kali Ceranya ini Pasti ada gara-gara gue trauma Atau apa Baru setelah cerai kedua ini Aku mau healing Jadi nanti kalo dikasih jodoh lagi Aku udah manusia yang sehat gitu Sehat jiwa raganya Jiwanya terutama Iya Bagian itu tuh Menyembuhkan diri sendiri Dari luka dan trauma Kita harus self aware Iya Itu yang paling Dan itu Harus bisa mengakui juga sih The moment you accept Itu udah That's the first step of healing Kalo aku bilang Oh iya kan The moment we accept Itu adalah First step dari healing And you can admit it Kan kadang-kadang susah banget Untuk ngakuin kekurangan kita Dan bukan karena kita tetapi Heal loh kan Itu kadang-kadang Itu journey dan prosesnya Kita udah lebih besar Kalo dulu kayak gitu ya Gue kenapa ya Gue gak tau gue jalanin Itu tapi not knowing kenapa Iya Pada saat kita tahu Kita bisa regulate aja gitu kan Masih ada sih kira-kira muncul ya Trauma-trauma Tapi udah lebih aware Aku pengen tau dong Manda mungkin ya Kan sekarang banyak gitu ya Mungkin message untuk perempuan-perempuan Yang mungkin ada di posisi yang sama Kayak Manda gitu Ya 40 something Kalian selalu menghindar Ketemu dengan cowok yang Ngajakin serius gitu Iya Dan tidak menyadari bahwa Sebetulnya lo memendam trauma Ternyata Ternyata What do you have to say to that? Ya ternyata Seperti yang Diana dan Wulan bilang Kita harus bisa self aware Admit Kita cari Apa yang menjadi masalah kita Yang pertama kita harus mengakui dulu Dan gak apa-apa kok Semua orang juga Punya masalah Gak apa-apa kalo kita punya masalah Kita akui Dan saat kita mengakui itu That's the first step of recovery Bahwa kita yakin Apa namanya Dan pada saat recovery itu Saat kita mengambil decision Dijalanin Ternyata semua Indah Semua akan indah pada waktunya Indah lah Jadi waktu Dan gue kawin di umur 40 Itu sebetulnya Sebetulnya Sampai nakek-kakek gue Apapak nikahnya juga Sampai nikahnya juga Sampai tante gue ini Ini kalo mau kawin loh Itu masih ada Tapi pas udah terjadi Ya itu akhirnya gue Oh kayak gini Ternyata Partnership Dan dapet pasangannya juga Sahabat gue sendiri Ya dan ternyata seru Dibikin seru gitu Relationshipnya Dan iya yaudah Jadi gak ada kata terlambat Walaupun gue sekarang kadang-kadang ngeliat Aduh pengen deh kayak punya Anak yang ikut debat di Yale gitu Kayak mereka kan Gitu-gitu Tapi pasti semua orang happinessnya Beda-beda gitu Gue percaya itu Aku pikir itu juga Jadi kesadaran bahwa Kayak ya karena yang manda alami itu Aku nanya sama manda kan Kan Kenapa sih Bukan yang kawin Juga urusan anak gitu Aku nanya sama manda Coba lu tanya di lubuk hati lu yang paling dalam Lu pengen punya anak apa enggak gitu Mungkin pada Karena kan takutnya traumanya sama Ternyata trauma Gue mulai melihat ada satu bakat terpendam dari gue Ternyata trauma 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 berubah tapi toleransi kita itu tinggiin, which itu yang tadi malem gue lagi ngobrolin sama dia, kok gue sekarang bisa ngerima lo ya? atau dia bilang engga sebenernya toleransi aku ke kamu because you're my wife gue tinggiin, lo ke gue juga because we want to make this work keinginannya sama, ya ada visi dan isinya sama, toleransinya di tinggiin, and you my daughter hahaha, penutupan deh, untuk seksnya nanti, gue juga ada dekat mas Alhamdulillah kalau disini gue mimpi adil, what has marriage to you? dia masih doang pertanyaannya what has divorce to you? be single, perjualan itu ada loh, dan pasti banyak yang juga mengalami hal yang serupa sebenernya si marriage and divorce itu kan pilihan, ya kan? pilihan, pilihan, ga ada yang bener, ga ada yang salah, gitu kan? what divorce has taught me adalah, ini terjadi nih gara-gara lo juga, gitu? iya, apa sih gitu kan? apa sih gitu? nah, kalau yang aku pelajari dari yang kedua, mungkin kalau yang pertama, ga terlalu paham ya, karena juga nikah muda ya? jadi itu ga masuk hitungan lah ya, menurut aku itu itu ga masuk hitungan, tapi tercatat tapi tercatat tercatat di negara indonesia tapi masalah kita primagama ya kawin, gitu ya kita ga belajar, belum belajar apa-apa dari gitu, tapi kemudian kawin yang kedua, begitu lagi, gitu punya pacar, begitu lagi, punya pacar-pacar begitu lagi ini apa kok, ini hubungan yang berulang kayak, berarti kan harus ada yang dibenahi harus ada yang jadi what taught me, apa yang mengajarkan aku adalah ya lo harus perbaiki diri lo sendiri lo harus heal dulu apa namanya itu tadi, lo harus bisa toleransi, menerima, dan lain sebagainya banyak nih in order untuk semuanya tuh bisa berjalan dengan baik ga bisa semuanya tuh mau lo, ga bisa semuanya itu terus orang harus bisa menerima my trauma, gitu jadi pada saat gue apa namanya trauma, apa sih itu istilahnya lagi keluar, trigger-nya ya trigger-nya keluar terus orang mesti menerima dengan lo alesan ya ini trauma, alesan kecil ya ada yang mana gue tau terus gue terima 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 aja, men kan gue lagi trauma ini adalah performa boleh gue menonton? oh coba iya kan karena sih trauma trauma apalagi orang yang ga ada trauma orang yang ga ada trauma ga ada, tidak ada orang yang ga ada orang terkecil anak ternyata yang gue pelajari karena gue pengen bener-bener menjadi seorang ibu yang healthy dulu deh untuk anak-anak gue ya apa namanya, ya itu dia harus heal dulu gitu baru kita bisa karena heal juga ga bisa heal sebenernya ga ada yang dibilang heal itu mungkin bisa jadi perjalanan tapi itu tadi trauma kita itu itu juga bisa menyebabkan trauma lagi buat orang lain misalnya kayak anak kita atau trauma kita itu bisa menyakiti orang lain gitu kita nya ga sadar gitu iya pasti dan itu kan akhirnya merusak hubungan entah dengan temen entah dengan suami dengan pacar gitu dan aku yakin dulu-dulu yang tidak berhasil itu pasti ada sebab dari aku juga gitu jadi, aku ingin menyaksikan itu itu engga baik dari kamu jelasin itu susuk ini aku yang sejodohnya tetep ada sombongnya tetep ada sombongnya tetep ada sombongan masih upload kan ada kasar-kasar berubah juga dan ini lain sombongan disitu tapi ada sombongnya ha? maak itu dateng lah gila nih betul-betul kita break dulu ya Nanti kita akan lanjutkan setelah ini, kita akan sesi khusus membahas mengenai pengharapan di dalam kehidupan tiga perempuan istimewa ini. Kita akan kembali. Dan kita akan lanjutkan karena tiga perempuan ini, Manda, Yana, dan Wulan juga punya resa. I am hope. Ini sebenarnya. Ini slogannya. Ini slogannya. Karena kita gak akan kasih harapan ke orang kalau kita sendiri gak punya harapan, kehilangan harapan terus mau kasih harapan gimana gitu kan. Ini sebenarnya judul film kita juga yang kita buat. Based on... Yang tadi jual ginjalnya sih ya? Iya. Hah? Perjuangannya gila-gila. Seakan-akan. Seolah-olah seperti itu perjuangannya. Itu benar. Ya kita kan udah niatnya mau memberikan harapan kepada orang-orang. Pasien kanker atau siapapun di film itu. Kitanya juga dibuat... Diajarin harapan. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya gerakannya itu namanya gelang harapan. Iya, iya. Ini slogannya yang kemudian jadi judul film kita juga. Kenapa gelang harapan? Kenapa kita pilih gelang? Karena gelang itu kan di nadi ya. Nadi itu kan kehidupan ya. Hmm. Hmm. Jadi... Di kehidupan itu selalu ada harapan. Jadi ini tuh kayak kwitansi atas teman-teman semua yang menyumbang. Hmm. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita menyumbang. Terus kita juga dikasih gelang ini sebagai kwitansi yang mengingat untuk diri kita sendiri. Kalau kita juga dengan kehidupan harapan kan kadang kita berangkat kerja, urusan rumah tangga, lagi berantem sama apa, kerjaan, apalah gitu. Kemudian kita pakai gelang ini kita diingatkan, hey harapan itu ada, semangat lagi. Kadang-kadang kan yang dibutuhkan untuk melangkah lagi si secercah sinar pengingat itu gitu. Hmm. Betul. Kita bilangnya solidarity bracelet. Solidarity. Solidarity. Jadi solidaritas. Ini semua kita pikirin. Kenapa jumputan, kenapa ini nanti Mandayana jelasin. Itu semua ada artinya nggak. Kenapa yang bilang ini juga dari nadi itu. Kenapa pilihnya dikepang. Kenapa pilihnya dikepang. Coba ceri bareng. Coba. Dulu di kenapanya. Tapi sebelumnya kita pengen dipilih dulu. Selalu bilangnya ada orang yang terlibat atau kan dengan adanya sekarang ada branch with Dave ini. Dan dikenal oleh masyarakat juga. Hope itu bilangnya you are a warrior of hope. Jadi you are a part of hope. Because you helped us spread hope. Spread hope. Jadi ya ini buktinya adalah dari gelang ini yang memang di-recycle dari kain jumputan yang semua kita sekarang pakai. Oh, I see. Nah ini boleh diri. Dave mau yang mana? Aku mau ini merah-putih warnanya. Aku tetap menangisnya. Ada filosofinya. Kenapa itu di-break. Gitu ya. Iya. Semuanya ada. Ada jumputan. Jumputan kan ada artinya. Jumputan. Dan ini juga ada story-nya. Oh. Selalu bagi orang yang beli ataupun menyumbang terus dapet gelang ini. Oh, menarik. Jadi si jumputan ini kan warna-warni nih kalau kita lihat nih. Cerita dari awal dulu. Jadi dulu tuh pas udah kita brainstorming bersama. Kita mau fokus. Kita pengen bantu semua. Pengen melakukan semua gitu. Tapi kan gak bisa. Ada komunitas lain. Ada gerakan lain. Yang mungkin kejantung. Yang mungkin ke lainnya. Kita akhirnya kenapa memilih cancer. Ada cerita dibalik itu memang. Nanti mungkin satu-satu bisa ceritain. Setelah kita brainstorming. Akhirnya kita awal. Kita apa namanya solidaritas buat kanker. Apa namanya. Terus setelah brainstorming. Apa. Apa yang. Bukan merchandise ya. Bukan pitansi. Tanda mata. Tanda mata. Tanda mata. Kita mau apa. Simbel lah. Simbel. Simbel. Begitu kita udah menetapkan gelang dengan segala rentetan analisa. Ya kan. Kan. Kita berarti gelang. Terus. Kan ini gerakan baru ya. Kalau kos kebesaran. Atau bagaimana. Kan. Namanya ini mocharty ya. Gitu kan. Ting ting. Mungkin mau bagi aja gitu. Connecting all the dogs. Gitu ya. Kita waktu itu. Kita juga tau waktu itu. Fashion itu adalah penyumbang limbah. Salah satu penyumbang limbah terbesar. Ya. Jadi dengan ini kita jadi lebih bertanggung jawab. Yang sebagian lakukan. Jadi kain perca yang biasanya mama dia buat. Sisa yang di jahit. Jadi studionya kan sekarang. Semuanya jadi gelang. Semua. Semua. Semua jadi gelang. Dan dia melihat rasanya dia sampai nangis. Nangis banget. Ternyata bisa menungkap orang-orang cancer. Ternyata bisa menungkap orang-orang cancer. Bukan nangisnya. Sada lah. Tidak. Sana pada waktu itu, 2014 tuh lagi. Baru mulai-mulainya social media. Ya, Instagram kan. Karena kan di waktu itu lagi masa campaign, terus kok kita lihatnya kayak social media ini kalau digunain negatif. Waktu itu kita pikir, kita let's start this movement tapi juga through social media kita sembarin si positive message itu. Emang kita kirimin nih waktu itu si gelang-gelang ini ke sahabat-sahabat kita semua yang sih kayak, kita bilang warrior of hope itu. Public figure lah tapi dari segala profesi. Dari segala masyarakat. Dan masyarakat juga. Ya, sahabat-sahabat kita yang kita kenal. Untuk kita minta mereka untuk bikin campaign video pendek untuk cuma bilang aja harapan di hari itu. Abis itu terakhirnya I am hope. Dan tag dua teman. Atau punya harapan gak buat orang lain. Atau untuk diri sendiri. Iya. Uh, viral. Iya. Jadi waktu itu surah masuk kira-kira di mana-mana. Ternyata semua orang pengen beli gelangnya dan lainnya. Ternyata everyone wants to be a part of something positive gitu. Nah, dari situ akhirnya aku manda ulang. Kita tepat sebelum ini ALS Back Challenge. Back Challenge. Ya, heboh. Iya, lihat gak ada video I am hope. I am hope. I am hope. Iya. Gitu. Itu waktu pertama kali itu. Aku udah tenang. Pernah wawancara di Radio Cosmopolitan. Did you guys? Oh, iya. Iya. Karena di bulan kanker payudara ya. Kita nyumbang pertamanya itu ya. Itu kanker payudara. Dan pas kita ngeliat apa yang kita sumbang itu. Akhirnya itu sangat kecil pada saat itu. Hanya 50 juta atau 100 juta. Cuman impact-nya bisa. Awal ya. Yang pertama ya. Impact-nya sangat besar. Dan orang-orang yang mendapatkan cancer itu menerimanya kayak bukan senang mungkin dari uang. Uangnya kalau uang mungkin dari negara dan lain-lain sangat besar. Tapi kok ada sih orang peduli sama kita gitu. Disitu akhirnya aku pada ulan tersentuh banget. Dan akhirnya kita kayak punya our purpose juga yang lain gitu. Kita sibuk dengan kerjaan dan lain-lain. Tapi kok bisa something positive yang cuman awalnya dari niat. Impact-nya bisa segini. Udah akhirnya bergulir terus dia. Itu sudah cerita 10 tahun ini. 2014. Wow. Jadi dia juga banyak. Sahabatnya di Masbek meninggal karena cancer. Terus kita dengar lagi ibunya siapa. Terus anaknya siapa gitu. Wah kita di deket-deket kita semua gitu. Hari kita pikir kita start dengan cause ini. Hari kita pikir bagusnya kita pilih cause ini. Karena ternyata cancer itu penyebab kematian. Penyebab kematian. Dan nomor satu malah dibandingkan penyakit jantung. Penyakit jantung. Sama cancer ini unik. Karena lifestyle kita juga. Sebagai pemincus. Sehingga kan kita juga bisa mensosialisasikan. Untuk memilih. Perubahan lifestyle. Kita gak bisa. Takdir gak bisa kita atur ya. Kalau misalnya takdir sudah berkata. It's gonna happen. Ya gak tau ya aku ya. Gak us gitu. Tetapi. Kita bisa menjaga untuk tidak. Kita usaha. Untuk tidak. Ya dengan menjaga lifestyle kita. Ada karena ada juga yang genetik. Iya betul. Aku suka apa yang di point out sama Wulan. Bahwa lifestyle itu. At least itu masih bisa kita kontrol ya. Bisa. Bisa jadi tanggung jawab kita lah ya. Dan perubahan lifestyle harusnya sih. Bisa kita lakukan bersama-sama gitu ya. Dan sampai saat ini masih. Kanker yang menjadi perjuangan dari Hope. Udah mana-mana. Kanker selalu menjadi perjuangan kita. Itu yang awal. Tapi niat awalnya sebenarnya menyebarkan harapannya. Di segala bidang. Tapi kayak pertimbangan bilang tadi. Memang harus fokus. Dan memang akhirnya dengan perjalanan itu. Kita commit less. Pokoknya kita. Two different causes. Tapi tetap. Intinya hope. Oke. Jadi akhirnya 2016. Kita hope for education. Kita bilangnya. Hope for love. Itu untuk pendidikan. Terus hope for peace. Want to peace. Gara-gara waktu itu ada kejadian. Temboman suatu gereja-gereja di Jawa Timur. Dan akhirnya kita sama-sama dengan pemuka-pemuka agama ya. Dari yang kita. Keenam agama. Dari keenam agama. Sama pesantren. Sama semuanya. Kita launch bracelet of peace. Gitu gitu. Itu memang selalu bracelet. Semua formatnya sama sih. Bracet. Jadi yang gue tutupin. Bracet of life. Life. Untuk. Konservasi alam. Oke. Dan event besar yang juga akan berkolaborasi dengan Bazaar. Akan berlangsung. Yeay. 8 December nanti. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu juga kita kayak gak tau kenapa. Kita yang journey of hope. Setiap perjalanan kita tuh. Waktu itu yang kita terinspirasi bikin film juga. Gara-gara journey of hope ke rumah-rumah singga. Jadi waktu itu kita diajak sama. Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional. Jadi dia pikir. Ini ada anak-anak muda. Ya. Abis zaman kayak gini. Oleh di 2014. Dia pikir. Mau gak kalian kita ajarin bener-bener apa sih. Apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Apalagi pasien BPJS ini. Kalau kita yang ngoceh-ngoceh. Maksudnya kita yang bicara. Orang gak mau denger. Nah. Beda impact-nya. Pada saat itu kita tuh hanya menyebarkan harapan. Tapi kita tidak dibekalin. Tidak punya bekal edukasinya. Ya kan. Nah. Akhirnya kita dipanggil tuh. Dengan ketua KPKN. Komisi Penanggulangan Kanker Nasional. Yang tadi Manda bilang. Untuk. Ya itu mau gak. Kamu tuh dibekali. Jadi. Kalian waro-waronya. Itu. Tidak hanya. Apa. Apa namanya. Solidaritas. Itu juga bagus. Tidak hanya crowdfunding. Tapi juga edukasinya kalian mesti. Mengenai. Mengenai hidup yang sehat sih sebenernya. Mengenai hidup yang sehat sih sebenernya. Mengenai hidup yang sehat sih sebenernya. Mau banget. Jadi mau mengenal adanya namanya rumah singgah itu. Jadi ternyata pasien BPJS. Udah di cover sama pemerintah. Tapi ternyata rumah sakit yang besar-besar itu punya alat-alat kanker gak banyak. Jadi mereka datang dari segala penyakit Indonesia. Seluruh Indonesia. Untuk ngantik. Untuk ngantik. Itu kan biasanya sebulan. Gak ada yang sebentar-sebulan. Mereka harus punya tempat tinggal. Nah itu rumah singgah itu benar-benar rumah. Yang gratis. Dengan makanan gratis. Dan biasanya. Pasti ditemani sama satu anggota keluarga atau dua anggota keluarga. Yang kehilangan pekerjaannya juga biasanya kan. Nah itu waktu itu. Karena harus menemani. Kita harus bisa mewujudkan. Waktu itu dream kita emang dari 2014. Menyapun. Menyapun rumah. House of Hope. Gitu. Untuk mereka-mereka itu. Yang baru berhasil. Yang baru berhasil adalah. Ruang tunggu. Di RSCM. Untuk para pasien kanker. Kita bilangnya. Room of Hope. Keduanya. Car of Hope. Yaitu mobil yang mengantarkan. Pasien-pasien kanker. Untuk treatment. Yang tadi Mada cerita. Dari rumah singgah. Ke rumah RSCM. Kita setiap hari. 15 pasien setiap hari. Itu baru ada satu mobil. Karena kan. Kasian ya. Maksudnya. Tidak semua. Punya tabungan. Ada orang yang bekerja. Tidak hari itu. Untuk makan hari itu. Tidak semua. Punya saudara. Di tempat turjukan. Tidak semua. Punya uang. Untuk. Ngekos. Di tempat turjukan. Jadi rumah singgah. Itu penting. Jadi. Dapet BPJS. Untuk treatmentnya. Terus. Selebihnya. Kalau tidak ada penduduk. Hariannya itu. Ya. Treatment itu juga tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Ya. Nah. Kebetulan. Dokter-dokter yang mentraining kita itu. Mereka merasa. Kan mereka dokter-dokter cancer kan. Kita selama ini. Besarnya juga dari para pasien ini. Akhirnya mereka gabung. Nabung. Mereka bikin rumah singgah. Deket RSCM. Itu Radita Ongkora namanya. Ya. Mereka kebetulan. Bilang sama kita kan. Memang kita berpartner sama mereka. Untuk Car of Hope. Room of Hope. Ya kita perlu nih. Untuk operasional. Selama ini. Untuk makanan dan lain-lain. Akhirnya ke Wulan Mada. Ya itu. Seperti ini. Bikin acara. Atau crowdfunding dan lain-lain. Untuk bisa seperti itu. Biasanya. Hasilnya untuk operasional. Dan untuk makanan. Dan lain-lain. Dan kali ini kok. Baru-baru ini. Pas aku lagi di Amerika tuh. Di WA gitu sama Dokter. Eh kita pengen banget ya. Harus perlu renovasi sih. Rumah singgah ini. Karena memang udah. Bener-bener. Perlu kebaikan. Gak layak sama sekali. Gak layak. Ya udah nanti aku pikirin. Sampai Jakarta. Apa ya. Aku Wulan Mada. Itu makanya. Aku selalu berpikir. Universe sama God. Kalo baru ngingat aja. Tiba-tiba gak usah. Terlalu berusaha. Kalo ada niatnya baik. Ada yang dateng. Apalagi kalo kita. Katanya sih. Sebenernya itu selalu ada. Cuman kitanya aja yang gak uang gitu. Kalo kita lagi ngaco gitu. Terus aku nyampe Jakarta. Tapi tiba-tiba itu itu besar. Tiba-tiba itu. Baiknya sama emas Deddy di telkong. Baikketemol sama kamu. Yaudah bikin acara ini. Ya ampun Mbah. Aku bener-bener nyari untuk yang. Ya udah. Kayak terbuka. Oh ya. Itu itu. Universe yang terkumpulkan. Tidak untuk buatannya. Oke. Kita break sebentar. Baru kita akan bahas lebih detail lagi. Apa yang akan terjadi. Tanggal 8 nanti. Oke. Nah untuk acara tanggal 8. Berarti caranya yang akan dikumpulkan adalah. Renovasi rumah singgah. Rumah singgah ini. Oke, apa yang akan terjadi, yang saat kita saksikan ada penampilan musik saya tau ya? Iya, jadi pastinya, it's a gala night, pastinya kan ada performance dari teman-teman artis kita yang... Punya kepedulian Iya, bukan, punya kepedulian yang sama pastinya Kemudian ada art auction juga, art and fashion auction Iya, yang bedakan sama yang lain karena pengen khususnya fashion dan artnya pun temanya fashion gitu Fashionable lah Iya, jadi pada saat kita mengikuti data kegala tersebut itu, itu sudah menyumbang Iya kan, sudah menyumbang, kemudian ada auction Silent auction, sebelum masuk ke area dinernya gitu Silent auction itu berarti nggak boleh bilang-bilang ya? Enggak Nggak boleh bilang-bilang, nggak ada yang beli Iya, iya, iya Diam-diam, diam-diam beli Diam-diam, di borong Diam-diam, di borong Iya, iya, iya Dan kita akan tutup dengan positif, kalau Amanda, Yana, Bulan tadi bilang selalu ada harapan biar bracelet ini tuh menjadi pengingat bahwa selalu ada harapan apapun situasi kehidupan lo Betul, kita pengen tahu dong dari Anda bertiga menutup tahun 2023 ini Let's talk about hope for your personal life Ooh, personal life Are you sure, hey, are you sure here? Harapan anugerah Atau terpokorboard Atau terpokor world setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu dan itu kan perjalanan dari, dan gak memutar gak seperti membalikan tangan dan menjadi orang baik tuh maksudnya juga bukan seperti itu maksudnya menjadi orang yang lebih baik lagi untuk diri sendiri terutama untuk anak dan lain sebagainya dan memang masih banyak mimpi jadi aku berharap 2020 akan berharap dengan aku oh itu ya dan bagi kita semua tentu pasti banyak mimpi kayak udah lama gak bikin film, pengen bikin film lagi gitu kan main di film orang terus gitu pengen berkarya yang bersuara sendiri gitu ada banyak hal yang pengen disampaikan gak bisa kalo lewat film orang kan kan mereka punya suara sendiri aku mau main tapi soalnya terakhir bikin film kan ginjalnya dikadein udah dibusi jadi udah siapin itu kayak gitu 2016 kan udah 2024 kan udah banyak sih kalo mimpi-mimpinya seperti kayak aku sama mandayana, aku sama banyak mimpi yang lagi kita build itu proses, dan itu progresin baiklah, terima kasih kepada Tuhan dan universe ya mudah-mudahan 2004 ya itu tapi ya klise tapi pengen jadi orang yang baik dan itu gak gampang ya klise tapi verity ya 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 dan aku karena itu akan pengaruh untuk mimpi kalo kita bisa menjadi orang yang baik untuk diri sendiri yang kayak itu kan jadi kita punya relationship lebih bagus dengan banyak pihak dengan pasangan ku yang nanti ha 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 ya kayaknya karena aku ya klise juga cuman ya itu tadi seperti Wulan bilang I hope karena ini tentang hope, love and peace more hope, love and peace for me, for my family and more abundance of course and least resistance kalau pengen lebih bener-bener insya Allah lebih kind seperti Wulan bilang 2024 dan ya seperti keadaan di dunia sekarang juga sih kan lagi banyak banget memerlukan healing and hope, please love and happiness kalau aku itu sih for everyone and for you for all of us I hope that I can be mudah-mudahan bisa jadi orang yang lebih bersyukur lagi kurang-kurangin komplain karena di dunia ini masih banyak banget orang yang gak seprivilege kita dan terus bisa berbagi harapan memanifestasi semua hope and win in sama my sisters of hope and for my personal life kalau masih dikasih sama Tuhan pingin punya anak sih ohhhhhh emang dulu banyaknya doain ya oh iya amin amin and you too wow and you iya 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 Gua rasa miskin banget gitu, jadi gua berhubungan untuk semua orang Iya, betul Kita ga bisa hidup sendiri Iya, betul Aku ga bisa hidup sendiri Hahaha Tanya cip-copy Fist on the wall Biar cair lagi dong Biar cair lagi Oh, ini kok ada yang nyatuh banget Aduh, terima kasih Tentu-tentu tanggal 8 Tanggal 8 Gala ya Jadi dandanannya hari baru Oh, gala Asal Lihat sebuahnya akan di- Review Iya And everyone, thank you so much for sharing Semoga tutup tahun ini Pengharapan selalu ada untuk semuanya Bye Nah, aku mau disini ya Oh, disini Jadi还 mau disini ya Begitu Terima kasih Ya Ya Ya